. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta Pejabat Utama Mabes Polri bersiarah serta tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Sigit mengungkapkan, ziarah serta tabur bunga ini merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-77 Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2023 mendatang. Menurut Sigit, bersiarah ke makam para pendahulu ini merupakan wujud untuk mengenang nilai-nilai perjuangan maupun keteladanan dari seluruh pahlawan negara Indonesia. Dengan mengenang dan merefleksikan keteladanan serta perjuangan para pahlawan, Sigit menyebut, hal ini bisa menjadi semangat untuk seluruh personel Polri dalam menghadapi seluruh tantangan maupun tugas kedepannya. Apalagi, kata Sigit, kedepan Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum serentak tahun 2024. Sehingga, diperlukan kerja keras dari jajaran kepolisian maupun seluruh elemen masyarakat, untuk terus mengawal nilai persatuan dan kesatuan, demi mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Karenanya, Sigit menekankan, mengenang perjuangan serta nilai positif dari para pahlawan Indonesia menjadi penting untuk seluruh insan Bayangkara. Hal itu harus dijadikan semangat dan motivasi bagi generasi penerus untuk membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Hari ini kami bersama pejabat utama Mabes Polri dan juga Bayangkari dan anggota-anggota Mabes Polri melaksanakan kegiatan jarah dan labur bunga. Di mana kegiatan yang kami lakukan ini sebenarnya adalah rutin setiap tahun menjelang kita memasuki hari Bayangkara. Di mana kegiatan ini mengandung maksud untuk kita kembali mengingat, mengenang nilai-nilai keteladanan dari para pendahulu kita. Sehingga dengan demikian kita harapkan nilai-nilai keteladanan tersebut menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita dalam menyongsong hari Bayangkara yang ke-77. Dan ke depan tentunya kita menghadapi berbagai tantangan, tugas, termasuk kita akan memasuki tahun politik. Kita juga harus terus mengawal untuk mewujudkan Indonesia maju. Dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama oleh karena itu pentingnya mewarisi nilai-nilai semangat untuk menjadi motivasi kita bersama seluruh insan Bayangkara di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.